Bupati Pinrang Irwan Hamid, bersama Wakil Bupati, Dr. Andes Haji Ali Min, MSI, dan Forkopimda, menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGPKK ke-49 tingkat Kabupaten Pinrang, di Aula Kantor Bupati Pinrang, Kamis 29 Juli 2021. Dalam sambutan seragam Ketua TPPKK Pusat yang dibacakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Andi Sriwidiyati Irwan mengatakan, jika peringatan HKGPKK ke-49 ini, merupakan momentum yang sangat mendasar, serta memiliki makna yang penting dan strategis dalam mengimplementasikan 10 program PKK. Sementara dalam sambutannya Bupati Pinrang Irwan Hamid mengatakan, melalui HKGPKK ke-49, gerakan PKK mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga, dengan melakukan kegiatan berupa pembinaan secara nyata, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berkelanjutan. Irwan Hamid berharap, PKK menjadi garda terdepan, saat menghadapi COVID-19 agar masyarakat lebih berdaya, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat. Puncak peringatan HKGPKK ke-49 tingkat Kabupaten Pinrang, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini, ditandai dengan pengotongan tumpeng oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pinrang, Andisri Widiyati Irwan, dan Wakil Ketua, Rahmawati Ali Min, disaksikan Bupati Pinrang Irwan Hamid dan Wakilnya, Haji Ali Min. Selain itu, dilakukan penanda tanganan kerjasama antara PKK dan lingkup OPD dalam menjalin kerjasama program. Serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba, diantaranya lomba paduan suara Mars PKK, lomba senang Wanua Penrang, dan lomba cipta menu non-beras. Selain itu juga dikelar pameran hasil kreativitas dari 12 kecamatan, yang ditinjau langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda. Terima kasih telah menonton!